selamat menikmati pertanyaannya di komentar salah satu video video ketika saya memberikan kuliah di isi Yogyakarta kuliah perbedaan antara lukisan, gambar, dan sketsa pertanyaannya disampaikan oleh rekan Painting Explorer Channel yaitu Maskus Woyo Maskus Woyo bertanya begini Pak Deni ada pendapat karya lukis murni adalah yang diciptakan secara orisinal original tulisannya saya baca padanya ya yang diciptakan secara original lugu semata untuk kepuasan batin penciptanya namun bagaimana dengan originalitas dari orang yang sama sekali gak mengenal teknik bahkan menutup diri dengan teori-teori mohon pencerahan nah ini sekaligus kita perlu membahas ini karena tiga terminologi ini yaitu seni murni dosen dan karya itu kerap dijadikan atau nyaris selalu tidak selalu sih ya tetapi sering kali dijadikan sebagai pembagian di dalam kampus seni pembagian di dalam kampus seni rupa di tempat saya mengajar misalnya di isi Yogyakarta di fakultas seni rupa terdapat dulu ada tiga tiga prodi atau tiga jurusan yaitu jurusan desain jurusan seni murni dan jurusan kria nanti desain itu dibagi lagi ada desain interior dan desain komunikasi visual terus di seni murni kalau zaman dulu banget dibagi lagi minat utama ada minat utama seni lukis seni patung dan seni grafis kalau di kria nanti dibagi ada kria kayu kria kule dan sebagainya kalau sekarang fakultas seni rupa di isi Yogyakarta ada lagi yaitu manajemen seni nah sekarang kita akan melihat perbedaan ini apa itu bedanya seni murni desain dan kria tetapi agar kita tidak sekedar ngobrol agar lukisan saya juga jadi kita akan ngobrol sambil melukis jadi ini melanjutkan program yang kemarin yaitu melukis sambil ngobrol lukisan saya yang dari kemarin padahal sudah 4 kali ini 4 kali duduk 4 kali duduk belum juga jadi ini lukisannya nanti saya besarkan sekarang semoga semoga jadi jadi juga gak apa-apa yang penting kita punya keasikan ngobrol sembari saya pindah di nah ini ini saya besarkan dulu ya ini belum jadi ini kemarin terakhir buat mana ini ya teman-teman ya ini lukisan dengan judul sawah rumah di eh sawah eh salah terus rumah di tengah sawah sawah di tengah rumah judulnya bulat-balik ini ini rumah di tengah sawah sawah di tengah rumah ini judulnya ini lukisan dengan cet air ini salah satu contoh seni murni salah satu contoh seni murni nah kita akan akan membahas itu teman-teman tetapi tentu tidak menarik tidak bagus tidak wangun kalau saya tidak menyapa teman-teman ini komentarnya mas kos saya akan menyapa teman-teman yang sudah hadir di painting explorer channel yang selalu menemani saya melukis saya punya kegemaran yaitu melukis sambil ngobrol nah karena ini melukis sambil ngobrol nanti kalau ada informasi-informasi dari saya yang kurang tepat informasi dari saya yang perlu ditambahkan atau ada yang terlewat silahkan teman-teman yang mengetahui teman-teman yang memiliki informasi yang lain bisa ditambahkan bisa diceritakan kira-kira bagaimana oke baik saya sapa dulu ada mas Rafa mati mas Rafa mas Sabdasu mas Sabdasu oh iya lukisan mas Sabdasu saya pakai sebagai thumbnail untuk lukis penilaian seni lukis abstrak tugas ketiga nanti malam insyaallah nanti malam kita akan lanjutkan penilaian tugas ketiga mbak Rosinda kartiga terima kasih mas Ben mas Ben mas Hals Mobile furniture namanya siapa saya lupa saya baca apa mas Hals Mobile saya melukis pesanan sambil melihat live melukis Pak Denny wah alhamdulillah ini ini asik ya mas Hals Mobile sudah mulai atau sudah bisa merasakan bisa menikmati bagaimana mendapatkan uang dari seni lukis dengan membuat lukisan pesanan ini harus disyukuri mas Sabdasu mahal nih karyanya proses pengerjaan lukisannya lama lama banget bagus lukisannya oke baik sekarang kita bahas ya apa tuh bedanya seni murni desain dan kria mengapa kok kampus seni memakai tiga tiga klasifikasi itu untuk membuat jurusan baik sekarang begini dulu teman-teman yang perlu kita apa perhatikan atau yang perlu kita ketahui dulu tentang ini perbedaan seni terap atau seni pakai biasanya seni terap juga sering disebut seni pakai applied art applied art bahasa inggrisnya dengan seni murni applied art seni murni dan seni terap ini kita coba kita pelajari dulu perbedaannya apa antara seni murni dan seni terap nah begini kita ke seni terap dulu seni terap adalah karya seni yang memiliki fungsi yang memiliki nilai guna yang memiliki atau gampang ini barangnya barang yang dihasilkan karya seninya itu itu punya atau dapat difungsikan karya yang dihasilkan dari seni terap atau applied art atau seni pakai itu dapat difungsikan dapat digunakan memiliki fungsi praktis untuk kehidupan manusia itu contoh misalnya nah yang paling dekat ini ya contoh ini contoh ini teman-teman contoh ya ini contohnya adalah gelas nah gelas gelas ini kan punya nilai punya nilai fungsi nilai guna gunanya untuk apa untuk me mewadai air air putih ada juga gelas ya sama kan mewadai air nah kalau ini kopi kan gemaran saya jangan lupa kopi nah gelas yang punya nilai fungsi mewadai air ini punya nilai fungsi mewadai air ini akan dibuat seindah mungkin semenarik mungkin tetapi tidak bisa melupakan fungsinya yaitu fungsinya sebagai sebagai wadah air ini sebagai tempat minum sebagai tempat minur minum tetapi kan sebagai tempat minum dia tidak tidak dibuat begitu saja kan sebenarnya tempat minum kan tidak harus seperti ini kan ini juga bisa ini juga tempat air ini yang untuk wadah cat ini kalau dulu saya sering ke seleru ini kalau untuk minum dan untuk ngecat lukis itu sering seleru mana yang untuk minum saya pakai untuk ngumbah kuas nah apapun yang dilakukan oleh desainer apa itu desainer sementara saya sebut dulu desainernya senimanya itu dia tidak akan lepas dari nilai fungsi yang digunakan obyek itu obyek itu fungsinya apa itu akan dipertimbangkan contoh lagi misalnya contoh lagi ini korsi ini korsi yang saya pakai teman-teman korsi yang saya pakai tidak bisa saya bahas ini aja ya teman-teman di video yang kecil korsi korsi ini itu memiliki nilai fungsi fungsinya apa fungsinya untuk duduk fungsinya untuk duduk jadi desainer korsi seniman yang merancang korsi tidak bisa melupakan fungsi dari korsi tidak bisa melupakan fungsi dari korsi yaitu sebagai tempat duduk dia seaneh apapun karena ada kan sekarang kalau lihat korsi di korsi-korsi kontemporer itu ya ada yang minimalis bagus-bagus itu desainnya minimalis cuma berapa garis itu aja itu bagus sekali ada juga korsi yang bisa di knock down itu yang bisa dilipat wah itu kan luar biasa tapi kan si desainer atau seniman korsi itu tidak bisa melupakan fungsi korsi itu sebagai tempat duduk gitu misalnya ya ada desainer yang ngedan gitu ngedan 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 nganan desainer ngedan terus ngawe korsi korsi ini wah sekarang dia desainer semua orang korsi ini juga sungat-sungat sungat-sungat gitu ngancip-lancip ngan bohongi lancip ngan ngegeri lancip padahal itu linggawe kalau emas diukir wah ukirannya wapik tenan itu wapik tenan tapi korsi tapi itu tetap dinamai oleh dia korsi ukirannya kalau emas tapi lancip-lancip bahwa tetap orang kanggo kan kalau dia dipakai untuk duduk lorah bokongnya seketuk apa ke tungsep-tungsep ketuk emasnya yang lancip-lancip itu kan jadi dia membuat desain apapun harus mempertimbangkan fungsi juga misalnya ada ini korsi lagi korsi lagi korsi goyang sekarang korsi goyang ambok sehebat apapun desainernya bikin korsi goyang pasti dia goyangnya maju ke depan dan ke belakang berbeda dengan seni murni nah seni murni dia tidak 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 mempertimbangkan fungsi fungsi praktis enggak ada misalnya ini contoh masih di korsi ya ada di seni murni dulu di kampus dan pernah juga saya melihat masuk di dalam suatu kompetisi dan memenangkan ada kompetisi apa korsi yang diikutkan di dalam kompetisi seni seni murni maksudnya itu goyangnya itu kesamping kesamping kesalahannya dinggo yang gledak pelan maksudnya goyangnya kesamping kanan kesamping kiri dinggo yang pecah enggak sih tapi itu seni murni dia tidak mempertimbangkan fungsi wong itu fungsinya bukan untuk duduk fungsinya nanti akan ketemu istilahnya untuk membangkitkan pengalaman estetis atau fungsinya untuk memberikan pengalaman estetis dalam bahasa estetika dia fungsinya itu untuk membangkitkan pengalaman estetis nah itu sekarang kita bahas itu ya bahas bedanya seni murni dengan seni terap seni murni dengan seni terap seni murni atau seni terap dulu biar gampang memahami seni terap adalah seni yang memiliki nilai fungsi atau nilai guna praktis selain bentuk artistik dari suatu benda gitu jadi benda yang disebut sebagai karya seni itu semua karya seni yang membedakan karya seni dengan bukan apa semua karya seni memiliki nilai untuk membangkitkan pengalaman estetis gampangnya omong nilai bentuk yang untuk membangkitkan kemenarikan membangkitkan daya tarik gitu jadi semua seni punya itu biar gara nih atau kalau dalam bahasa awam dalam bahasa yang populer dalam bahasa yang tidak saya gunakan itu adalah seni itu indah gitu nanti kita bahas lain waktu ya apakah seni harus indah atau enggak ya itu pembahasan estetika insya Allah kita bahas setelah video ini maksudnya di lain kesempatan selain video apa di luar video ini ya yaitu apakah seni itu harus indah itu kita bahas yang lain tapi seringkali karya seni dikatakan benda itu indah gitu kan nah apapun bendanya baik lukisan yang termasuk seni murni maupun kursi agar bisa disebut seni dia harus memiliki nilai keindahan atau kalau dalam bahasa saya dalam bahasa yang saya gunakan di dalam buku estetika yang saya tulis buku estetika jalingan jubik-jubik dan nilai adalah karya yang memiliki kemenarikan atau yang mampu membangkitkan pengalaman estetis itu karya seni jadi semua karya seni punya itu baik karya seni yang berupa seni murni maupun seni desain itu semua memiliki hal itu itu apa namanya bedanya antara seni murni dengan seni terap nah sekarang setelah kita mengetahui perbedaan antara seni murni dengan seni terap kita akan lebih mudah untuk memahami apa itu desain apa bedanya desain dengan seni murni baik sekarang saya siapa lagi terima kasih terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani saya ngobrol ada cek lumayan lah teman-teman sudah banyak yang hadir ya ada mbak Siti Ulfania mati nungan mbak hadir pak sambil berdejak kagum melihat lukisan masa Allah detail mati nungan alhamdulillah aling lukis disui-sui apa yang bisa ngobrol kalau konco-konco ya lukisannya kok sui banget ya selamat apa lah yang penting kalau ngobrol oke terus mas diwapu nonsewu badetumut ngangsah kawroh wantanipun channel pak denij matun mas diwapu mas agung hadir mas iqbal tangan-tangan ajaib keren alhamdulillah mas sabdasu mantap mas dosen nanti malam mudah-mudahan bisa di terima kasih saya tunggu mas aditia apa ini apa itu saya pernah apa namanya apa ini apa itu nah itu bikin apa ya dulu ya oke terus sekarang ada mas sabda ukiran kayu yang dijadikan bangku duduk termasuk ya mas dosen ini sebentar kita kita akan melihat ini ukiran kayu di dalam bangku nah itu termasuk apa apakah senimoni desain atau kria oke terus mas abdasu kalau masuk pasti enak mbak ini ya weh masuk oh mbak siti masuk masuk mas siti gaspol mas iqbal musisi apa seniman juga besok ya yang musisi yang musisi besok yang musisi kita bahas besok ada musisi ada mungkin apa namanya sutradara ada penulis novel nah itu besok kita bahas sekarang konsentrasi diseni murni desain dan kria terus rahayu selamat selamat ikut nyomak baik sekarang gini yang perlu kita sadari yang kedua yang perlu kita pertama kan ada seni murni seni terap yang perlu kita sadari kedua pembagian ini pembagian seni murni desain dan kria itu ada di wilayah pembagian seni modern pembagian seni modern seni modern itu salah satunya kita harus bisa membedakan ini biar gampang seni modern dengan seni postmodern seni postmodern itu semangatnya tidak lagi saya tidak akan membahas terlalu detail ya kapan-kapan aja detailnya sambil kita bahas lewat buku saya ya kalau bagaimana estetika postmodern tentang apa namanya dia tidak apa mengakui grand teori dan sebagainya tidak sejauh itu untuk sementara ini saya hanya mengatakan bahwa pembagian seni murni desain dan kria itu masuk di dalam semangat seni modern karena di dalam seni modern itu sangat getol di dalam pengklasifikasian jadi pengklasifikasian ini termasuk apa itu termasuk apa itu sangat kuat kalau di dalam seni postmodern eh sorry seni modern nah nanti di dalam seni modern sorry seni postmodern atau seni pasta modern atau sering juga disebut seni kontemporer itu pembagian seperti itu pembagian seni murni desain kria itu justru seringkali diabeikan atau malah ditentang banyak karya yang dibuat justru tidak untuk menentang itu wah ini tidak karya yang ben oraiso digolong seni kria seni murni seni desain seni murni oraiso digolong ini grafis apa ini seni patung itu semangatnya postmodern malah seperti itu tidak mau karyanya digolong golongkan sebagaimana seni modern nah yang kita bahas ini masih di dalam apa namanya semangat seni modern nah di dalam kampus yang menggunakan pengklasifikasian seperti itu berarti memang masih menggunakan nilai estetis atau penggolongan di dalam seni modern bukan seni postmodern baik itu ya tadi kita sudah membahas antara seni terap dengan seni seni murni seni misalnya ya desain kembali ke yang tadi ditanyakan kalau ukir-ukiran di kayu ukuran-ukuran di kayu termasuk termasuk apa ya dia ini termasuk apa oke baik sekarang gini kita langsung ke desain nanti kita sekaligus jawab pertanyaan ukir-ukiran di kayu itu kasus menarik itu pertanyaan menarik yang bisa menjadi closing diskusi kita seri ini desain kita kembali ke desain 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 itu kan rancangan desain itu rancangan desain itu rancangan nanti kita juga akan melihat apa namanya apa rancangan juga di dalam seni murni tetapi desain itu rancangan rancangan nah kalau kita melihat yang terjadi misalnya di kampus kan ada desain komunikasi visual berarti dia merancang visual sebagai alat komunikasi atau desain interior berarti dia merancang suatu suatu interior suatu ruang dalam kalau dulu disebut derida desain ruang dalam yang dibedakan dengan arsitektur secara keseluruhan nah sekarang kita akan setelah mengetahui desain seperti itu rancangan gitu kita akan membagi aspek seni aspek seni di dalam tiga bagian ini pembagian yang tadi kan dibagi dua ya seni murni dengan seni terap sekarang kita akan membagi seni dari tiga aspek ini pembagian yang sangat-sangat sangat-sangat umum sangat termasuk sangat populer di dalam dunia seni yaitu pembagian antara dalam satu seni ya dalam satu karya seni seni itu dibagi tiga bagian yaitu bentuk fungsi dan makna itu bentuk fungsi dan makna atau bentuk makna dan fungsi dari karya seni bentuk makna fungsi karya seni jadi sampai sekarang kita belum ngomong desain ya eh sorry belum ngomong kria nanti kita masuk ke sana oke sekarang dari sini dulu kita kita lihat lukisan lukisan ini ya lukisan sebagai suatu karya seni murni lukisan ini lukisan ini memiliki bentuk ya kan memiliki bentuk bentuknya apa ya ini menjikin lagi ya teman-teman ya bentuknya apa ya ada bulam ada mobil-mobil ada apa bangunan-bangunan bertingkat ini bentuk ya bentuk terus dia juga memiliki makna makna ini apa makna ini karena ini saya kaitkan dengan saya beri judul apa namanya rumah di tengah sawah sawah di tengah rumah ini tentang ke apa ya care saya atau kepedulian lah pura-pura peduli mungkin ya pura-pura peduli kepedulian saya terhadap lingkungan hidup tentang isu lingkungan hidup yang sekarang apa sawah-sawah itu sudah mulai terkikis habis itu kan nah ini itu makna bisa diomongkan panjang lebar kalau makna nah fungsinya apa sekarang pertanyaannya fungsinya lukisan ini apa fungsinya lukisan apa nah bedakan dengan ini bedakan dengan ini bedakan dengan gelas ini bedakan dengan cangkir ini cangkir cangkirnya saya tunjukin di sini ini ya bedakan dengan cangkir bentuk bentuk bentuknya ada kan bentuknya bentuknya ada candelan ada wadahnya gitu kan untuk mewadahi air itu bentuk bentuk makna makna ini sekarang kalau yang tadi apa namanya fungsinya sekarang ini maknanya makna ini apa kalau dari segi semiotika bisa macam-macam ini maknanya yaudah ya tempat air tempat untuk apa namanya maknanya kalau diartikan ini mengandung suatu makna-makna tertentu makna-makna yang dibawakan bentuk sebagaimana di dalam lukisan tidak tambah kan maknanya kan kalau ini tadi fungsinya yang tidak tambah gitu atau tidak jelas atau yang perlu dipertanyakan gitu ya nah kalau ini ini maknanya apa nah kalau fungsinya ganti kan tadi kan ada tiga kan bentuk fungsi makna ini bentuk E macam-macam ini ada mobil maknanya adalah kepedulian lingkungan terus fungsinya yang masih ditandatannya kan fungsi kalau kalau desain desain bentuk E jelas fungsinya jelas fungsinya jelas fungsinya apa fungsinya untuk wadah minum wadah minuman lah makna nih maknanya kalau dia tidak ditambah apa-apa ya tidak ada makna tertentu yang itu di dalam dunia seni disebut dengan formalisme 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 itu form dari kata form ya bentuk bentuk itu untuk apa bentuk untuk apa-apa bentuk ya untuk bentuk itu sendiri formalisme suatu nilai estetika yang membuat bentuk demi bentuk itu sendiri tidak untuk sesuatu yang lain kalau di dalam lukisan ya lukisan abstrak itu lukisan abstrak itu formalisme bentuk ya untuk bentuk itu sendiri nah sekarang kalau lukisan ini apa fungsinya apa fungsi dari lukisan ini adalah untuk membangkitkan pengalaman estetis membangkitkan pengalaman estetis membangkitkan pengalaman estetis itu itu dalam bahasa bahasa ini ya dalam bahasa estetika kapan-kapan lah kita buka lagi buku estetika saya agar bisa mempelajari hal itu lebih lanjut lagi gampangannya gini gampangannya gini suatu karya seni itu mesti menghadirkan sesuatu yang menarik sesuatu yang menarik itu bisa karena unik bisa karena wow benar-benar detail itu sesuatu yang menarik wow podo persis itu sesuatu yang menarik wow aneh itu sesuatu yang menarik wow janggal itu sesuatu yang menarik kalau janggal itu artisnya kan wow barisnya kuat itu sesuatu yang menarik jadi karya seni mesti menghadirkan Nah Kalau seni murni Itu yang mau dihadirkan Semata-mata Semata-mata adalah Kemenarikan itu Kemenarikan itu atau pengalaman estetis itu Bukan fungsi praktis Memang Memiliki fungsi praktis untuk Misalnya ya lukisan, wah lukisan kan punya fungsi praktis Untuk apa? Untuk dipajang Nah dipajang itu ya Untuk membangkitkan pengalaman estetis Orang yang menonton itu Dengan cara dipajang Orang yang menonton lukisan Terbangkitkan pengalaman estetisnya Oh untuk kado Lukisan sebagai kado Itu Kado nya itu sendiri dibungkus Terus diberikannya itu berbeda Dengan bentuknya yang ada di dalam Lukisan ini sendiri ya Kalau lukisan ini sendiri kan untuk membangkitkan Pengalaman estetis Itu berbeda dengan desain Kalau desain ada Desain ya Rancangan dalam artian Merancang suatu benda Yang memiliki nilai fungsi Desain dalam arti Merancang suatu benda yang memiliki nilai fungsi Maka dia akan selalu mempertimbangkan fungsi Fungsi praktis dari benda tersebut Fungsi praktis dari karya seni yang dia buat Misalnya Misalnya ya Yang deket-deket dengan saya aja Biar saya gampang megangnya Apa ya Gunting Gunting lah Gunting lah Kalau kuas ini terlalu Gunting 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 Nah Ini gunting kan macam-macam ya Onosin kayak yang ini Terus Bentar Semoga gak Lepas ya Bentar Saya ambil ini juga Nah ini Gunting ini Ini Gunting Walaupun gunting ini Tetep dia mempertimbangkan nilai fungsi Sebagai alat pemotong Yang di sebelah sini ada gagangnya Tangannya Gagangnya untuk tangan Sama kan bentuknya Seperti apa Bukan bulat Bukan kota Bukan seperti itu Yang di sini Tajam Bisa untuk memotong Bentuknya seperti apa Seperti itu kan Ini Senimoni Oh tidak peduli Tapi gunting kok Apa Bolong ini Sepuluh Misalnya Ini 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 Sebenarnya Sesuatu Yang tajam Ini Memang Seperti Kembang Kembang Ini Gunting Kembang Tapi Yang penting Ini 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 Yang penting Dia Yang dicari Bukan fungsinya Untuk Menggunting Tetapi Orang Merasa Tertarik Merasa Kalau Bahasa Bahasa Estetika Yang lain Itu Shock Nanti Yang kemarin Saya Sampaikan Shock Off The New Shock On Tertarik Terkejut Shock dengan bentuknya itu itu yang disenimoni jadi desain karena dia mempertimbangkan fungsi dari benda yang dia buat dari karya seni yang dia buat maka dia tidak bisa lepas dari nilai guna benda itu itu desain maka bisa bisa dipahami ketika ada jurusan misalnya desain interior wah ini mesti yang dipelajari adalah ilmu-ilmu seni ilmu-ilmu seni sama seninya tetapi mesti mengaplikasikan atau menerapkan nilai fungsi interior di dalamnya berarti nilai interiornya tetap kuduisa di sini interior interior yang unik ini kok orang yang bisa digunakan tidak digunakan mati tetap orang yang memakai kan interior itu kan gitu jadi itulah desain itulah desain desain itu mempertimbangkan nilai fungsi dan di dalam merancang karya di dalam merancang karya desain itu sendiri nanti rancangan di dalam merancang karya dia mempertimbangkan nilai fungsi karya tersebut dia tidak akan sang desainer yang saya sebut dia tidak akan membuat suatu karya yang lepas dari fungsi karya tersebut dia akan mempertimbangkan fungsi praktis karya tersebut itu itu desain kalau desain komunikasi visual ya dia tetap mempertimbangkan biaya caranya agar komunikasinya itu tersampaikan bahkan pertimbangan-pertimbangan teknis ini mau ditaruh dimana ini karya desain komunikasi visual mau ditaruh di jalan sebagai billboard atau mau ditaruh di instagram atau mau ditaruh dimana itu semua akan dipertimbangkan jadi dia tidak akan semata-mata seperti seni moni yang penting aneh yang penting unik yang penting urak umum yang penting urak podok encanik enggak seperti itu kalau di dalam desain tetap harus dipertimbangkan semua itu itu desain ya oke gitu teman-teman saya baca dulu sebelum membahas tentang karya sebelum membahas tentang karya ikutnya painting from home pfh wah apa ini apa ini apa ini ya anjar anjar ya gila maksudnya ini mas alen painting from home wah kan aja kenong ide pameran pameran pfh pameran painting from home karya-karya yang dihasilkan adalah karya-karya yang dibuat secara live wah ini enak seni dalam berbicara masuk kategori seni yang mana seni yang nah kapan-kapan lagi ini mas mas dipapu ya kita membahas tentang materi seni materi seni materi seni itu seni itu dibuat materialnya apa apakah materialnya itu sesuatu yang terindra secara penglihatan atau sesuatu yang terindra secara pendengaran atau sesuatu yang langsung dipahami secara konseptual nah ini ini jangan sekarang nanti enak pembahasan kita kali ini tercampur tapi ini apa ini kena ide selanjutnya ya material karya seni klasifikasi seni berdasarkan materi pembentuknya nah itu nanti kita akan ketemu itu seni musik seni tari seni sastra itu nanti nanti ke alasan nah itu itu oke mas dipapu ya terus Siti mbak Siti fungsinya sebagai ekspresi jiwa pak untuk mewujudkan eksistensi jiwa maaf salah ya udah salah maksudnya ekspresi gimana nah kapan-kapan lagi saya ngomongin tentang ekspresi ya apa itu ekspresi ekspresionis pernah kayaknya tapi gak apa-apa besok kita apa namanya kita bahas lagi ekspresi sebagai ventilasi jadi lukisan itu dikuk nek lesu lo dikuk ekspresi jadi waktu melukis itu untuk mencurahkan mengekspresikan jiwa kita kemarahan kita jadi ngek lukis ini tadi makpong gitu tetapi ada juga oleh lukis ini karo santai karo guyang-guyu karo ngopi tapi ekspresi karyanya itu menghasilkan suatu kesan kemarahan nah itu sesuatu yang berbeda itu kalau ekspresi seperti itu oke kita bahas suatu saat Mbak Siti ya sekarang kita masih konsentrasi membahas apa itu bedanya antara seni murni desain dan seni kriya kita belum bahas kriya habis ini saya bahas kriya setelah saya baca teman-teman lagi ya kalau peralatan atau kendaraan kalau peralatan atau ini mas Agung ya kalau peralatan atau kendaraan antik itu awalnya kan seni terapan tapi sekarang apakah telah berubah jadi karya seni muni pak ya tergantung apa namanya kendaraannya kalau kendaraannya itu tidak difungsikan sebagai kendaraan bisa seperti itu contoh teman-teman nanti bisa browsing ya karya karya tiga dimensi dari seniman namanya Ihwanur tulisannya I-C-H I-I-H-Wan I-C-H W-A-N-N-O-O-R Ihwanur itu dosen isi juga dosen dosen patung satu mengajar sama dengan saya mengajar di gambar bentuk itu Pak Ihwanur nah itu Pak Ihwanur itu mempunyai karya apa memiliki karya tiga dimensi karya objek karya tiga dimensi berupa mobil VW yang jadi bulat jadi VW itu jadi bulat tapi ya kita VW itu mobil itu tapi 11 orang fungsi ini sebagai mobil itu Pak Ihur menggelinding menggelinding karena sudah dikasih pus nah dia tidak lagi mementingkan fungsi tapi kalau misalnya fungsinya masih ya bisa nah beda lagi kalau misalnya sekitar berapa ya 4 tahun yang lalu sekitar 4 tahun yang lalu saya melihat pamerannya Nasirun Nasirun bukisi mobil-mobil pamerannya dilakukan di spotarium UUMY itu kalau itu berbeda nah kalau itu lukisan di mobil lukisannya dewe mobilnya dewe lukisannya seni murni tetapi mobilnya itu sendiri mobilnya itu sendiri itu karya terap mobilnya itu sendiri karya terap nah itu yang saya katakan tadi seniman-seniman kontemporer itu pengen menghilangkan sekat antara seni terap dengan seni pakai antara seni murni dengan seni tinggi antara desain dengan seni murni itu pengen dihilangkan itu di dalam seni postmodern itu mas siapa tadi mas agung ya terus mas anang lampungnya pak matun mas halsmobil yang terbiasa didokterin dengan paham form follow function karena saya belajar desain kayaknya menarik jika dibalik function follow form nah ini apa ini siapa tahu bisa jadi seni instalasi ya betul jadi function follow form kalau form follow function itu kan begini ya ini form follow function bentuk ini mengikuti fungsi ini jadi fungsi ini tidak mengambil yang ini bisa diambil bentuk itu fungsi ini fungsi ini fungsi ini fungsi ini fungsi ini yang ditanyakan form bentuk mengikuti fungsi ini fungsi mengikuti bentuk fungsi mengikuti bentuk ah misalnya ya dari yang bisa mengikuti bentuk harus fungsi mengikuti bentuk apa dengan ful unfoxel etan tapi itu juga judul api dan untuk karya juga bagus ini kan karya ini kan judulnya apa rumah ditengah salah salah ditengah rumah would you like it judulnya would you like it menarik ya di dalam dunia seni bagus-bagus lah bagus Mas apa mau Mas Yol sui mobil ya Mbak Resinda apakah desainer bisa disebut Oh iya bisa bisa kan memang dia juga menciptakan karya seni kan ini kan juga karya seni kan Ini kan juga karya seni kan Bisa Selagi dia menciptakan karya seni kan Cuma tadi karya seninya dia Memperhatikan fungsi Beda dengan seni murni Yang karya seninya tidak mempertimbangkan Tidak mempertimbangkan Fungsi Fungsi praktis Fungsi praktis suatu Kegunaan tertentu Fungsi guna suatu Suatu hal gitu kan Kalau fungsi membangkitkan Pengalaman estetisnya ya semua Semua seni harus Dan yang dihasilkan oleh seni murni Semata-mata membangkitkan Pengalaman estetis itu Saya baca terus saya ngomongin tentang Karya ya Gimana kabarnya Waalaikumsalam Baik mas Latif kabarnya Mas kertasnya pakai apa pak Kalau untuk Kertasnya pakai kertas akwarel Saya kemarin bahas Di video sebelum ini Saya bahas tentang Kertas ya Saya bahas Tunjukkan di video Persis video sebelum ini Mas Raihanadi Saya tunjukkan kertas-kertasnya Jadi saya sekarang Sedang bahas tentang itu ya Tiga hal itu ya Benar atau tidak Pernyataan ini pak Seniman itu memahami Dan bisa Seniman itu memahami Dan bisa Semua segala Seniman itu memahami Dan bisa Semua segala Kok semua Kok segalanya Seniman itu memahami Dan bisa Semua segala seni Baik seni rupa Pageran Dan yang lain Sedangkan yang lain Disebut sebagai Seniman itu Memahami Dan bisa Oh Maksudnya Seniman itu paham Dan bisa Semua segala Seni rupa Pageran Dan yang lain Sedangkan yang lain Disebut Oh Maksudnya Seniman itu Adalah orang Yang bisa Semua Karya seni Oh ya enggak Siapa yang bisa Semua karya seni Yang enggak ada Oh bentuk seni itu Banyak sekali Sekarang Ya kan Sekarang Apa Karya seni itu Sangat-sangat banyak Ada Seni teater Ada Seni pagelaran Pagelaran Macam-macam Ada Apa Wayang kulit Saya Wayang kulit Ada Wayang kulit Cina Ptehi Ada Musik Musik Ada Ada Jazz Ada Kloncong Ada Waktunya Untuk mempelajari Enggak bisa Lukisan aja Untuk lukis Patung grafi Enggak bisa Jadi Tidak Tidak Apa namanya Tidak tepat Pernyataan Seniman adalah Seniman adalah Apa Orang yang Membuat Semua Jenis Karya seni Enggak Oke Tentang Seniman Definisinya Saya Buka Di Buku Saya Buku Estetika Estetika Jalinan Subyek Obyek Dan Nilai Itu Disini Saya Tulis Gini Seniman 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 Adalah Kreator Yang Secara Intens Menciptakan Karya Atau Obyek Estetis Berupa Karya Seni Jadi Kalau Teman Intens Intens Itu Tenanan Terus Menerus Serius Orang Mandek Dia Orang 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 Adem Panas Panas Tahi Ayam Maka Dia Akan Jadi Seniman Kalau Secara Intens Membuat Karya Seni Karya Seninya Apa Macem Macem Kalau Misalnya Dia Karya Seninya Berupa Lukisan Maka Dia Disebut Pelukis Kalau Dia Karya Seninya Seni Rupa Seni Rupa Yang Lukis Yang Bentuk Yang Patung Yang Desen Yang Grafis Yang Disebut Desen Grafis Dan Sebagainya Seperti Seniman Contemporer Maka Dia Disebut Dengan Perupa Perupa Adalah Seorang Seniman Di Wilayah Seni Rupa Seni Rupa Apa Seni Rupa Macem Seni Rupa Sampai Tidak Bisa Didefinisikan Jadi Gini Istilah Perupa Itu Muncul Berbarengan Dengan Seni Rupa Postmodern Kenapa Karena Di dalam Seni Postmodern Saya Katakan Tadi Dia Mencoba Menerobos Batas-batas Seni Menerobos Batas-batas Seni Seni Desen Seni Grafis Seni Patung Itu Diterobos Seni Kria Itu Diterobos Dia Tidak Mau Lagi Dengan Definisi Definisi Seperti Itu Di Batas-batasi Seperti Itu Terus Seni Manet Jadi Apa Nek 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 Mau Lagi Karyanya Disebut Seni Lukis Karyanya Nggak Mau Disebut Seni Patung Karyanya Nggak Mau Disebut Kria Karyanya Nggak Mau Disebut Desain Terus Seni Manet Apa Berarti Bukan Pelukis Bukan Pematung Bukan Karyawan Bukan Desainer Nah Terus Jadi Apa Jadi Perupa Perupa Itu Dipakai Di dalam Khasanah Seni Postmodern Jadi Setelah Ada Seni Postmodern Yang Berusaha Lepas Dari Perbedaan Perbedaan Genre Atau Perbedaan Pengelompokan Pengelompokan Atau Gaya-gaya Itu Maka Senimanya Itu Disebut Dengan Perupa Oke Ya Sekarang Saya Kita Ke Ini Dulu Ya Saya Ke Kria Nah Bagaimana Dengan Kria Nah Ini Kria Sebenarnya Antara Membandingkan Tiga Hal Itu Kria Seni Murni Dan Desain Itu Tidak Apple To Apple Karena Apa Komparasinya Berbeda Komparasinya Berbeda Jadi Kalau Komparasinya Desain Dengan Seni Murni Masih Bisa Dengan Jembatan Seni Terap Tadi Seni Terap Dan Seni Murni Nanti Kita Akan Melihatnya Di Dalam Kria Nah Kalau Kria Sekarang Kria Dengan Seni Murni Kria Dengan Seni Murni Meng 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 Komparasinya Kita Akan Meng Komparasi Kria Dengan Seni Murni Apa Bedanya Kria Dengan Seni Murni Gini Ini Sekali lagi 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 Adalah Pembatasan Atau Apa Namanya Klasifikasi Di Dalam Dunia Seni Modern Dunia Seni Modern Jadi Kalau Di Dalam Seni Murni Seni Murni Itu Hal Yang Paling Pengen Dimunculkan Hal Yang Paling Pengen Ditampakkan Atau Sesuatu Yang Pengen Dicari Itu Adalah Keunikan 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 Jadi Dia Memakai Standar Seni Modern Yaitu Kreativitas Kreativitas Itu Apa Namanya Kata Kunci Yang Utama Di Dalam Seni Fine Art Di Dalam Fine Art Atau Seni Murni Yaitu Kreativitas Seniman Dalam Seni Murni Berusaha Membuat Kreativitas Mencari Sesuatu Yang Baru Kudung Golek Sing Aneh Kudung Golek Sing Bedo Kudung Golek Sing Anyar Kudung Gureng Ono Maka Dia Seperti Sejarah Seni Rupa Modern Dia Akan Selalu Menampilkan Suatu Kebaruan Kebaruan Ono Dari Seni Neoklasik Ngu Ono Seni Apa Yang Mengandalkan Emosi Romantisismo Romantisismo Itu Mengandalkan Emosi Terus Baru Romantisismo Ono Realismo Itu kan selalu Kebaruan Kebaruan Baru Realismo Nanti Nanti Ada Misalnya Asrak Ada Impresionismo Itu Dia Selalu Menghadirkan Kebaruan Di dalam Seni Murni Itu yang Dicari Kebaruan Kebaruan Order Atau Suatu Aturan Baku Di dalam Karya Jadi Kalau Seni Muni Itu Dia Mengacu Pada Nilai Estetis Seni Modern Seni Modern Tadi Saya Ngomong Postmodern Ini Modern Seni Modern Kalau Kria Itu Dijangkarkan Pada Seni Tradisi Seni Tradisi Begini Kalau Di dalam Kria Kria Atau Kraf Kraf Itu Nanti Kita Bedakan Juga Dengan Kerajinan Kria Itu Ada Unsur Kerumitan Kerumitan Yang Yang Sudah Dibakukan Di dalam Tradisi Jadi Menjangkarkan Karya Senin Pada Tradisi Baik Itu Persoalan Bentuk Bentuk Yang Dibuat Maupun Persoalan Teknis Gitu Persoalan Bentuk Misalnya Kalau Di dalam Apa Bentuk Ini Baju Baju Maka Dia akan Membuat Apa Bentuk Bentuk Di dalam Desain Baju Itu Melihat Tradisi Yang Ada Yaitu Di Indonesia Batik Terus Ukir Ukiran Tradisi Tradisi Yang Ada Misalnya Ornamen Ornamen Jawa Yang Berbeda Dengan Ornamen Jawa Timur Yang Berbeda Dengan Ornamen Yogyakarta Yang Berbeda Dengan Ornamen Cerebon Yang Berbeda Dengan Ornamen Jepara Itu Memiliki Pakem Pakem Tersendirian Kria Mencari Itu Mencari Suatu Bentuk Bentuk Tradisi Yang Sudah Dalam Bahasa Yang Sering Dipakai Kria Memiliki Nilai Adiluhum Karena Ada Bahasa Memiliki Tingkat Pencapaian Klasik Pencapaian Yang Sudah Terstandarisasi Sudah Ada Order Sudah Ada Suatu Tatanan Itu Kria Dia Akan Mencoba Menyandarkan Atau Mencoba Melihat Bentuk Bentuk Tradisi Yang Sudah Terbakukan Itu Kria Tidak Hanya Dalam Bentuk Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Teknis Pun Seperti Itu Misalnya Dalam Pembuatan Apa Misalnya Dalam Pembuatan Keris Maka Dia Akan Mencoba Melihat Teknis Teknis Pembuatan Keris Secara Tradisional Caranya Pih Apa Di Apa Namanya Dengan Itu Ya Pandai Besi Itu Dengan Empu Dipanasi Karena Orang Yang Modalnya Dicetak Dicetak Ini Mesin Enggak Karena Dia Kria Itu Bersandar Pada Nilai Tradisi Yang Yang Sudah Mapan Itu Kria Kria Kera Baik Bentuk Maupun Teknis Jadi Kalau Kria Itu Akan Berusaha Atau Semestinya Berusaha Untuk Mencari Nilai Nilai Yang Sudah Bagus Ini Bukan Persoalan Baik Apa Buruk Ngawai Ngawai Kria Benar Benar Sudah Memiliki Nilai Yang Ter Apa Ya Ter Patenkan Di Dalam Ukiran Misalnya Saya pernah Melihat Suatu Karya Ukiran Jepara Tapi Benar Benar Dibuat Dengan Luar Biasa Saya Lihat Saat Itu Di Istana Bogor Eh Sorry Setelah Setelah Istana Bogor Saya Lihat Di Istana Tampak Siring Eh Saya Tampak Siring Pernah Bogor Pernah Terus Yang Yang Agak Naik Ke Puncak Itu Istana Negara Yang Dari Bogor Naik Ke Puncak Sedikit Namanya Apa Ya Ada Air Panas Itu Saya Melihat Disitu Ukir Ukir Yang Pernah Saya Lihat Ukir Ukiran Sangat Atau Mungkin Ukiran Jepara Terbaik Saya Lihat Disitu Itu Itu Kan Standarisasi Yang 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 Luar Biasa Itu Misalnya Lui Gebiok Atau Sketsal Penutup Dinding Dengan Ukiran Yang Sudah Terstandarisasi Atau Memiliki Pencapaian Ukiran Yang Tinggi Itu Ya Bisa Ngungkulin Lukisan Ke Shoknya Itu Ke Unikanya Ke Menarikannya Bisa Ngungkuli Lukisan Bukan Berarti Lukisan Mesti Lui Ape Timbang Kria Enggak Juga Tergantung Lukisan Ini Lukisan Mana Terus Kerajinannya Bukan Kerajinannya Krianya Mana Nah Kalau Kerajinan Itu Nanti Sudah Hubungannya Dengan Dengan Proses Pemproduksian Terus Bagaimana Dia Diperbanyak Kalau Karya Kria Nggak Harus Diperbanyak Satu Aja Bisa Satu Aja Bisa Yang Yang penting Di dalam Karyanya Itu Mengandung Ke Apa Ke Ini Standar Standar Baku Di dalam Penciptaan Karya Yang Secara Tradisional Tadi Nah Nanti Ada Juga Kria Seni 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 Kria Seni Nah Kalau Kria Seni Dia Pertimbangannya Adalah Membangkitkan Pengalaman Estetis Seperti Seni Murni Dia Bisa Jadi Tidak Memiliki Fungsi Sekarang Kita Hubungkannya Dengan Nilai Fungsi Seni Murni Dengan Seni Kria Itu Bisa Jadi Dia Hanya Memiliki Fungsi Membangkitkan Pengalaman Estetis Fungsi Kemenarikan Seperti Seni Murni Bisa Jadi Tetapi Dia Akan Menambahkan Mestinya Mestinya Bukan Sekedar Ini Bukan Karena Dia Sekedar Dari Mahasiswa Kria Terus Ini Karyanya Menjadi Karya Seni Kria Tidak Selalu Seperti Itu Nanti Apa Pembagiannya Tidak Berdasarkan Dari Mana Dia Datang Tetapi Dari Karyanya Itu Bisa Jadi Orang Yang Belajar Ekonomi Membuat Seni Murni Seni Seni Kria Juga Bisa Tetapi Seni Kria Yang Memang Dihasilkan Untuk Nilai Apa Namanya Nilai Membangkitkan Pengalaman Estetis Juga Bisa Tetapi Tidak Melupakan Apa Namanya Dalam Tanda Petik Kewajibannya Untuk Menghadirkan Kekriaan Menghadirkan Kekriaan Atau Sesuatu Yang Salah Terstandarisasi Di Dalam Seni Di Dalam Seni Apa Tradisional Makanya Kriaan Sangat Erat kan Hubungannya Dengan Seni Tradisional Misalnya Batek Apa Apa Namanya Keris Apa Itu Bentuk Bentuk Yang Lain Misalnya Apa Dia Di Apa Namanya Di Pembuatan Gamelan Dan Sebagainya Itu Sangat Erat Hubungannya Dengan Itu Seni Kria Nah Teman-teman Kalau Mau Membuat Karya Mana Yang Mana Aja Bisa Asalkan Serius Asalkan Sungguh-sungguh Asalkan Membuat Dengan Apa Ya Kalau Istilah Saya Kecintaan Itu Rikan-Rikan Itu Sementara Kita Bahas Itu Saya Ngombek Saya Apa Namanya Minum Terus Saya Baca Lagi Teman-teman Air putih Untuk Membersihkan Terus Kemudian Kopi Agar Benar-benar Terasa Minumnya Wah Luar biasa Alhamdulillah Teman-teman Terima kasih Banyak Sudah Menemani Saya Ngobrol Ngobrol Ngukis Memang Asik Kalau Ngukis Ngobrol Asik Tadi Sampai Mana Benar Tidak Pak Penyataan Ini Tadi Ini Sekarang Mas Rafael Pak Kalau Mural Itu Masuk Kedalam Seni Lukis Dalam Hal Apa Seni Seni Lukis Yang Di Aplikasikan Di Dalam Dinding Itu seni Mural Seni Lukis Yang Di Aplikasikan Dalam Dinding Karena Nanti Ada Juga Fresco 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 Itu Tekniknya Ada Juga Stensil Dan Sebagainya Kalau Mural Itu Nanti Bisa Stensil Nanti Bisa Fresco Bisa Macem-macem Tetapi Mural Itu Terkait Dengan Dinding Atau Kalau Toh Kalau Toh Itu Tidak Dinding Itu Pada Bidang Yang Sangat Luas Ada Kadang Apa Suatu Karya Yang Dikanvas Tapi Besar Sekali Itu Kadang Juga Disebut Mural Juga Disebut Mural Tetapi Intinya Dia Terkait Dengan Dinding Terkait Dengan Dinding Entah Itu Dinding Apa Namanya Dinding Yang Benar-benar Dinding Atau Dinding Artifisial Sesuatu Yang Di Di Diangankan Atau Diproyeksikan Sebagai Dinding Sekarang Saya Baca Lagi Dari Mas Alen Mbak Alen Mbak Alen Mbak Alen Bahwa Akan Muncul Seniman Seniman Besar Atau Pengamat Seni Seniman Atau Pengamat Seni Dari Painting Explorer Meskipun Kita Secara Online Kita Ketemunya Lewat Layar Tidak Tetap Muka Tetap Layar Tetapi Ada Kemungkinan Dan Saya Sangat Ingin Muncul Seniman Seniman Yang Terperhitungkan Di Dalam Sejarah Seni Rupa Indonesia Atau Kalau Perlu Asia Atau Kalau Perlu Asia Fasilik Perlu Dunia Yang Muncul Dari Painting Explorer Channel Semoga Bisa Dan Saya Yakin Bisa Kenapa Saya Yakin Bisa Karena Dari Kuliah Seni Lukis Uptrak Yang Diselenggarakan Painting Explorer Channel Yang Itu Adalah Giveaway Yang Insya Allah Nanti Akan Kita Lanjutkan Nanti Malam Itu Lahir Karya Yang Luar Biasa Tidak Satu Bulannya Yono Si Sing Waton Sing Ura Karuan Biasa Di kampus Juga Gitu Di kampus Jumlahnya Juga Tidak Sebanyak Yang Bagus Tetap Oke Sing Istimewa Itu Wajar Biasa Saya Lek Muter Muter Benar Saya Cek Dulu Lek Nggak Teman Teman Benar Masih Terus Ya Oke Lah Oke Berarti Happy Kue Terus Mas Tri Fajar Mau Juga Hadir Alhamdulillah Dari mana Mana Hadir Redaksi Ngoblok Pak Pernah Mencoba Menggambar Menggunakan Medium Elektronik Kayak iPad Pernah 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 Pake HP Ada Di Panjeng Explorer Tapi Saya Tidak Ali Saya Akui Saya Tidak Ali Disitu Karyanya Yowes Waton Nura Ketone Nyoba Nyoba Memang Saya Nyoba Saat Itu Coba Pas Diluar Gitu Kan Saya Biasanya Ngelukis Ya Diluar Ngelukis Kok Orang Gak Cet Air Orang Gak Kertas Tapi Aku Kok Gak HP Ya Tidak 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 Menginstall Aplikasi Aplikasi Ini Jenengin Lali Tapi Masih Bisa Masih Ada Di Painting Explorer Ada Pernah 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 Kalau Masalah Pernah 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 Kalau Masalah Hasilnya Rakarwan Ya Nanti Teman Teman Lihat Sendiri Aja Ada Jodilnya Android Painting Gitu Hasil Rakarwan Ya Yang penting Berkarya Terselah Gak Masalah Teman Teman Gak Masalah Yang Berkarya Apa Namanya Gak Berkarya Gak Selalu Istimewa Kan Kita Juga Gak Tahu Apakah Karya Saya Setelah Ini Akan Lebih Bagus Dari Ini Atau Lebih Buruk Gak Tahu Yang penting Berkarya Kita Baru Tahu Setelah Jadi Kalau Enggak Pernah Berkarya Ya Enggak Enggak Pernah Tahu Tetapi Aman Kalau Orang Yang Tidak Pernah Berkarya Tidak Pernah Membuat Karya Yang Jelek Woh Dito Aku Tahu Aku Tahu Aku Lihat Terus Atau Tahu Lukis Ini Aneh Aneh Tahu Lukis Tahu Lukis Lukis Oke Terus Mas Rafael Saya Pernah Belajar Sama Mendiang Pak Pramono IR Ya Beliau Adalah Tokoh Apa Namanya Sanggar Sanggar Babu Sanggar Babu Saya Pernah Mewawancarai Maksudnya Media Yang saya Buat Yaitu Makna Dulu Pernah Mewawancarai Pak Pramono IR Kata Beliau Kria Bisa Jadi Seni Murni Yang Didesain Ulang Maka Kariat Kria Bisa Menyangkup Tiga Hal Sempur Benar Enggak Pak Ya Tadi Kalau Nah Ini Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Di Seni Kontemporer Itu Berusaha Menghilangkan Sekat-sekat Tadi Berusaha Menghilangkan Sekat-sekat Tadi Kalau Seni Kria Tadi Punya Potensi Seni Murni Dalam Artian Dia Membangkitkan Pengalaman Estetis Kalau Seni Kria Bisa Juga Seperti Itu Nah Di Dalam Seni Murni Mencari Keunikan Di Dalam Seni Murni Sangat Bisa Memanfaatkan Skill Skill Apa Namanya Skill Skill Di Dalam Seni Kria Di Dalam Seni Tradisi Gawai Seni Murni Lukisan Tapi Seni Tradisi Ornamen Ornamen Bentuk Bentuk Dimanfaatkan Bisa Nggak Bisa Contoh Siapa Nasirun Nasirun Bentuk Bentuknya Mengambil Banyak Mengambil Ornamen Ornamen Tradisional Juga Itu Salah Satu Contoh Seniman Seni Murni Yang Memakai Elemen Elemen Tradisi Sebagai Bentuk Bentuknya Tetapi Apakah Dia Disebut Seni Kria Nah Kalau Nilai Kalau Nilai Apa Namanya Nilai Kreatifitasnya Mencari Keunikannya Itu Lebih Utama Maka Dia Akan Cenderung Dimasukkan Di Dalam Seni Murni Dia Tidak Sedang Tidak Sedang Mencoba Mengerawit Tidak Sedang Mencoba Mengeluarkan Skillnya Dalam Membuat Ornamen Sepersis Mungkin Dengan Ornamen Tradisional Dia Sedang Tidak Seperti Itu Tetapi Sedang Mencoba Menghadirkan Sesuatu Yang Berbeda Dari Ornamen Ornamen Itu Nah Kalau Di Dalam Kria Kan Nggak Di Dalam Kria Itu Yang Dihadirkan Yang Coba Dimunculkan Adalah Kekuatan Atau Kehebatan Dari Seni Tradisi Itu Kehebatan Dari Suatu Ornamen Kehebatan Dari Suatu Ukir-ukiran Nah Misalnya Ukir-ukiran Jlimat Di Udoke Nah Yang Sedang Pengen Ditampilkan Adalah Keahliannya Dalam Hal itu Kalau Di Dalam Seni Murni Dia Mencoba Mencari Sesuatu Yang Berbeda Mencari Sesuatu Yang Lain Dari Dari Seni Tradisi Yang Sedang Dia Pinjam Dalam Tanah Petik Meskipun Nggak Pernah Dikembalikan Buku Ini Aku Pinjam Tapi Nggak Pernah Meminjam Bentuk Seni Kriak Bentuk Seni Apa Namanya Seni Tradisi Tetapi Untuk Dikembangkan Menjadi Sesuatu Yang Unik Sesuatu Yang Aneh Sesuatu Yang Tidak Biasa Itu Apa Namanya Apakah Seni Lukis Juga Bisa Memakai Bentuk Seni Tradisi Jawabannya Bisa Gitu Bagaimana Menurut Bapak Saat Ini Dari Mas Holt Mobile Saat Ini Lagi Marah Seni Lukis Di Realis Sampai Tidak Bisa Bedain Antara Foto Dan Lukisan Apa Sumbangan Seniman Terhadap Seni Rupa Selain Memamerkan Skill Matur Nah 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 Gini Mas Mas Holt Mobil Di Dalam Seni Itu Ada Nilai Estetis Atau Nilai Yang Akan Dimunculkan Nilai Estetis Kembali Saya Membuka Buku Saya Buku Estetika Jalunan Subyek Objek Dan Nilai Di Dalam Apa Bab Nilai Estetis Ini Di Dalam Bab Nilai Estetis Ini Teman Teman Itu Disitu Saya Sebutkan Antara Masterly Masterly Ini Ada Dua Jenis Yaitu Order Dan Chaos Order Dan Chaos Ini Kapan Kapan Aja Kita Bahas Apa Order Chaos Nah Di Dalam Order Bukan Pesenan Order Tapi Tatanan Itu Ada Masterly Masterly Dua Tiga Empat Kita Buka Halaman Dua Tiga Empat Kebetulan Sama Yang Yang Ditanyakan Yaitu Lukisan Hiperrealis Atau Ada Juga Yang Menyebutkan Hal Lukisan Fotorealis Nah Oh Yang Fotonya Fotonya Sebentar Nah Ini Foto Hiperrealis Foto Hiperrealis Karyanya Pedro Campos Yang Melukis Botol Atau Apa Apa Ini Namanya Kaleng Kaleng Coca Cola Nah Salah Satu Nilai Estetis Masterly Masterly Itu Adalah Suatu Nilai Yang Akan Ditampilkan Seniman Yang Yang Berupa Penguasaan Teknis Penguasaan Teknis Membuat Seperti ini Wah Hanya Seniman Seniman Yang Yang Memiliki Kemampuan Teknis Di dalam Realis Yang bisa Kalau Dia Biasa Membuat Jebrot Jebrot Enggak Bisa Termasuk Juga Misalnya Ini Yang Saya Contohkan Disini Membuat Tembikar Kebutuhan Teknis Jadi Kalau Yang Dia Pengen Tampilkan Adalah Kemampuan Teknis Mungkin Mungkin Saja Membuat Seperti Foto Memang Dia Sedang Menampilkan Kemampuan Yang Itu Tidak Semua Orang Bisa Kemampuan Di Dalam Menangkap Bentuk Apa Namanya Semirip Mungkin Dengan Aslinya Foto Realis Itu Selain Memangkan Skill Terus Yang Diutamakan Skillnya Yang Diutamakan Skillnya Tentu Dia Juga Akan Memperlihatkan Tentang Komposisi Dan Sebagainya Tetapi Yang Paling Yang Paling Utama Ingin Ditampilkan Adalah Tadi Masterly Kemampuan Master Di Dalam Kealian Skill Tertentu Terus Mas Leonardo Terus Itza Bos Soeharto Itza Namanya Siapa Ini Mas Itza Mas Atau Mbak Itza Bos Soeharto Mau Nanya Kalau Jadi Konservator Milih Jurusan Apa Kalau Konservator Kalau Di Di Indonesia Ada Nggak Ya Mencoba Di UI Tapi Saya Kurang Tahu Orang Orang Yang Konservator Seni Kalau Di Luar Negeri Eropa Negeri Misalnya Belanda Inggris Perancis Itu Banyak Karena Disana Banyak Lukisan Lukisan Tua Disana Banyak Nah Kalau Bukan Kampus Kalau Bukan Kampus Beberapa Museum Sering Menyelenggarakan Misalnya Museum Avandi Itu Pernah Menyelenggarakan Hal-hal Seperti ini Tapi Saya Kurang Tahu Detilnya Hanya Dulu Pernah Ada Mahasiswa Yang Akan Meneliti Hal Itu Terus Kelanjutnya Seperti Apa Saya Kurang Tahu Apakah Terus Dia Bisa Seperti Standar Di Kampus Lembaga Yang Bukan Lembaga Pendidikan Tetap Konsentrasinya Berbeda Terus Istana Cipanasa Betul Istana Cipanasa Betul Mbak Siti Benar Benar Setelah Ke Bogor Ke Istana Cipanasa Benar Ngiling Ngopo Sering Lali Mohon Maaf Teman Aku Ngomong Wadang Belepotan Ngiling Ngiling Ngikiki Kata Wopon Disambil Ngukis Sambil Ngomong Ngambil Wah Selamat Teman Teman Ya Mohon Maaf Kalau Tidak Lancar Mas Leonardo Pak Den Tanglet Nopo Wanton Seniman Yang Semua Bidang Maksudnya Seniman Yang Melukis Menari Memahat Mengukur Membaca Dan Dan Kalau Anthony Kusintan Pak Wah Ini Seniman Yang Melukis Menari Pak Bagong Dulu Melukis Menari Memahat Ada Nggak Yang Beberapa Karya Dua Dimensi Tiga Dimensinya Mungkin ada Mengukir Membatik Pernah Bate Apa Namanya Bate 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 Modern Seniman 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 Seperti Yang Tadi Saya Katakan Itu Orang Yang Intensif Mengerjakan Suatu Karya Seni Nah Kalau Dia Misalnya Ini Seniman Melukis Melukis Intensif Wah Melukis Lukis 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 Terus Menari Apa Dia Punya Intensitas Yang Sama Antara Melukis Dan Menari Wah Susah Sekali Mengatur Waktunya Belum Lagi Kalau Ketambahan Ngukir Dan Sebagainya Nah Secara Secara Probabilitas Secara Teoretik Probabilitas Itu Sangat Susah Menemukan Orang Yang Seperti Itu Untuk Menyatakan Mustahil Saya Memakai Istilah Sangat Susah Menemukan Orang Seperti Itu Karena Untuk Menjadi Seniman Dia Harus Intensif Serius Harus Sungguh Melakukan Bidang Yang Dia Kerjakan Kalau Dia Pelukis Ya Intensif Di Dalam Mengerjakan Karya Seni Lukis Kalau Dia Pembatek Intensif Di Dalam Mengerjakan Karya Batek Kalau Dia Penari Intensif Dalam Menari Nah Terus Dik Intensif Itu Bicaranya Mengatur Waktu Bagaimana Cara Dia Mempresentasikan Gitu Kalau Mencoba Coba Ya Pernah Misalnya Mencoba Batek Pernah Saya Coba Dulu Waktu Kuliah Pernah Ngambil Kuliah Batek Sebentar Aja Penelitian Dengan Pak Ruman Untuk Kria Dan Seni Muni Bisa Disatukan Dulu Saya Pernah Membuat Satu Penelitian Jodalnya Batek Postmodern Batek Postmodern Itu Apa Namanya Membuat Perpaduan Antara Batek Dan Seni Lukis Memungkinkan Terus Apakah Saya Pernah Menari Semalam Diajari Nari Oleh Anak Saya Pura Pura Soba Ya Mencoba 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 Menarikan Saya Tidak Intensif Tadi Syarat Menjadi Seni Intensif Membuat Karya Seni Gitu Mas Leonardo Mas Dunia Mas Dunia Senang-senang Tukang Kayu Meniru Bentuk Yang Ada Di Alam Untuk Membuat Meja Lalu Pelukis Meniru Memproduksi Benda Meja Itu Kedalam Lukisannya Nah Yang Disebutkan Mas Dunia Senang-senang Ini Tukang Kayu Meniru Bentuk Yang Ada Di Alam Untuk Membuat Meja Lalu Pelukis Meniru Memodikasi Bentuk Meja Itu Kedalam Lukisannya Itu Hal Yang Sudah Dikatakan Oleh Plato Makanya Lukisan Disebut Mimesis Mimesos Di Dalam Plato Filsaf Pada Masa Yunani Kuno Hidupnya Sekitar Tahun 400 Sebelum Mas Itu Pernah Memiliki Teori Apa Namanya Filsafatnya Yaitu Dunia Idea Dunia Idea Yang Digambarkan Seperti Orang Yang Ada Di Dalam Gua Tapi Singkat Ceritanya Gini Terkait Dengan Apa Yang Dinyatakan Ada Dunia Idea Itu Dunia Ideal Yang Diluar Apa Yang Tampak Ini Lukisan HP Kuas Tangan Gelas Ini Bukan Dunia Ideal Tetapi Itu Hanya Bayangan Dari Dunia Ideal Hanya Bayangan Dari Dunia Ideal Nah Tukang Tukang Itu Yang Dia Contohkan Biasanya Ini Yang Dicontohkan Biasanya Apa Namanya Tempat Tidur Tukang Tukang Kayu Membuat Tempat Tidur Dia Meniru Dari Dunia Ideal Dunia Ideal Ideal Dunia Ideal Tempat Tidur Kalau Dia Buat Korsi Korsi Dia Meniru Korsi Yang Ada Di Dunia Ide Itu Tidak Disebut Korsi Tetapi Kekorsian 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 Itu Korsi Di Dunia Ide Itu Yang Dilakukan Oleh Tukang Di Dunia Apa Namanya Menurut Menurut Plato Tukang Menurut Plato Plato Itu Muridnya Socrates Plato Itu Gurunya Aristoteles Nah Maka Korsi 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 Yang Dibuat Dibuat Tukang Kayu Itu Disebut Sebagai Tiruan Pertama Tiruan Pertama Maka Dia Disebut Sebagai Mimesis Mimesis Tiruan 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 Terhadap Apa Tiruan Terhadap Dunia Ide Terhadap Dunia Ide Nah Pelukis Terus Pelukis Yang Melukis Korsi Misalnya Pelukis Kok Korsi Terus Melukis Korsi Dia Itu Meniru Dunia Tiruan Ya kan Korsi Tadi kan Dunia Tiruan Dari Ide Dunia Ide Nah Dia Meniru Dunia Tiruan Maka Disebut Lukisan Korsi Itu Mimesis Mimesos Mimesis Mimesos Maka Plato Itu Tidak Menaruh Hormat Kepada Pelukis Terhadap Seniman Seniman Itu Dianggap Sebagai Orang Kelas Dua Orang Kelas Dua Di bawah Tukang Di bawah Tukang Di bawah Pengrajin Nah Nanti Ini menarik Ini kalau Membahas Setelata Seni Nanti Itu Terus Terus Berlangsung Hingga Pada Muncul Nanti Abad Renesan Itu Mulai Seniman Itu Memiliki Kedudukan Yang Lebih Tinggi Dari Tukang Karena Mulai Ada Kreativitas Kreativitas Itu Sementara Tukang Hanyalah Skill Hanyalah Mengerjakan Suatu Apa Suatu Ide Dari Seseorang Aku Tolong Gawek Ke Iki Tolong Gawek Ke Iku Dia Tidak Punya Ide Tertentu Yang Akan Dikeluarkan Tetapi Hanyalah Mempunyai Kemampuan Skill Nah Itu Nanti Pada Masa Apa Namanya Pada Masa Renesan Tukang Ini Akan Digeser Kedudukannya Oleh Seniman Ini Kapan Kapan Aja Kita Bahas Tentang Ini Lebih Lanjut Nah Hubungannya Dengan Apa Namanya Desain Desain Seni Murni Dan Kria Di Desain Seni Murni Kria Semuanya Bisa Ada Tukangnya Senimanya Kalau Desainernya Yang Utama Terus Dia Yang Mempunyai Ide Dia Mempunyai Gagasan Wah Tentu saja Itu Seniman Nah Terus Orang Yang Membantu Dia Untuk Memujudkan Ide Itu Tolong Digabung Kiki Nengon Korel Tolong Gabung Kiki Neng Photoshop Tolong Gabung Kiki Neng Apa Banyak Sekali Kan Apa Aplikasi Aplikasi Wah Itu Tukang Bisa Ada Seniman Enggak Selalu Nek Kriya Tukang Enggak Di dalam Kriya Itu Ada Seniman Juga Ada Tukang Oke Ijam Birogi Ijam limo Saya baca Lagi Mas Mas Bagaimana Caranya Masyarakat Menerima Karya Kita Sebagaimana Karya Yang Lain Atau Benda Yang Lain Dikenalkan Dikenalkan Kemasan Kalau Enggak Dikenalkan Enggak Bakalan Ada Yang Tahu Sebagus Apapun Sebagus Apapun Suatu Karya Kalau Karya Itu Dipajang Di Kamar Anda Enggak Ada Yang Tahu Menarik Yang Karyanya Orang Ape Buang Tapi Dipamer Di Upload Jadi Dia akan Di Kampan Bahasa Dipromosikan Ditawarkan Atau Di Dalam Karya Biasanya Pameran Bisa Pameran Bisa Bisa Pameran Sekarang Lebih Enak Pameran Online Bisa Ada Mas Kizaru Selamat Sura Pak Sama Sama Mas Kizaru Mas Eka Hadir Mas Tri Fajar Ini saya Belum Di Fallback Pak Mas Flet Mas Yovanka Mbak Yovanka Assalamualaikum Pak Denny Hadir Menyima Salam Sehat Untuk Semua Mas Agum Mengikut Pak Desen Matun Mas Ditarik Ditarik Kemana Mas Mas Ditarik Mas Ditarik Mas Ditarik Agus Budianto Akwarel Belum Terakhir Kontak terakhir Itu Beliau Meminta Beliau Mempunyai Event Meminta Saya Mengabarkan Ke Apa Kemahasiswa Membantu Mengabarkan Mengabarkan Event Saya Saya Dengan Mas Agus Alhamdulillah Baru Kenalnya Di Instagram Kenal Di Instagram Tapi Ada Komunikasi Alhamdulillah Dunia Sekarang Enaknya Meskipun Belum Pernah Ketemu Langsung Tetapi Kita Bisa Berkomunikasi Berkolaborasi Dan Alhamdulillah Ini Saya Juga Sedang Di Undang Oleh Salah Satu Komunitas Seni Lukis Set Air Untuk Berpameran Gitu Ya Belum Pernah Ketemu Belum Pernah Ketemu Langsung Tapi Lewat Instagram Lewat Youtube Gini Nah Itu Termasuk Jawaban Tadi Bagaimana Cara Untuk Mengenalkan Cara Untuk Mengenalkan Semoga Bisa Selesai Hari Ini Terus Mas Mas Danang Pak Denny Kira-kira Apa Kunci Sukses Karya Afandi Raden Salah Dan Nasirun Ya Ini Kunci Sukses Saya Pakai Sekali lagi Coba ya Biar Lebih Mudah Saya Pakai Teorinya Teori Di Dalam Apa Namanya Psikologi Seni Eh Kok Psikologi Seni Apa Art Sosiologi Seni Sosiologi Seni Art Yang Dibuat Oleh Especker Howard Especker Yang Pernah Saya Sebutkan Ini Mungkin Teman-teman Seperti Tau Mana Tapi Menarik Bagaimana Dia Memberikan Jawaban Seorang Seniman Yang Sukses Itu Karena Apa Karena Ini Yang Istilah Yang Dia Pakai Adalah Integrated Professional Artis Integrated Professional Artis Nanti kita Cek ya Apakah Di Avandi Raden Saleh Dan Nasirun Ini Dia Termasuk Integrated Professional Artis Kita Integrated Itu Apa Terintegrasi Terintegrasi Dengan Apa Terintegrasi Dengan Art Word Dia Howard Especker Ini Menulis Buku Judulnya Art Word Yang Sedang Dibahas Adalah Infrastruktur Di Dalam Dunia Seni Dalam Hari Ini Seni Lupa Nah Dia Terintegrasi Terintegrasi Tersambung Kalau Nggak Tersambung Ya Dia Susah Untuk Maju Jadi Dia Memiliki Hubungan Entah Itu Dengan Galeri Dengan Dunia Pendidikan Seni Dengan Kurator Dengan Kolektor Dengan Orang Yang Bermain Di Wilayah Seni Maka Dia Berarti Terintegrasi Coba Lihat Avandi Avandi Terintegrasi Kan Bahkan Dia Sampai Keluar Negeri Kan Dapat Kelar Di Mana Di India Di Brasil Kan Berarti Dia Punya Integrasi Kan Juga Dia Pernah Apa Namanya Di Kampus Dia Punya Ini Kan Dulu Sebelum Terkenal Itu Juga Mendirikan Sanggar Sanggar Di Jogja Itu Dia Bersama Teman Temannya Juga Mendirikan Sanggar Lukis Ada Nanti Banyak Sanggar Sanggar Saat Ada Misalnya Seniman Rakyat Banyak Nanti Teman Teman Dibaca Dibuka Sejarah Selirupa Indonesia Masa Sebelum Kemerdekaan Banyak Terima 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 Pelukis Belanda Yang Ada Atau Pelukis Eropa Belanda Pelukis Eropa Yang Ada Di Indonesia Di Nusantara Saat Itu Belum Ada Indonesia Namanya Indonesia Belum Ada Belum Dipakai Misalnya Payen H.J. Payen Atau pembesar Belanda yang punya KEL kepedulian di dunia seni Nah itu kan dia terintegrasi dengan itu kan Terus diajak ke Eropa Di Eropa kan juga belajar atau bersatu Atau memiliki komunitas dengan pelaku seni Atau orang-orang atau lembaga yang ada kaitannya dengan seni di sana Itu berarti terintegrasi kan Nasirun misalnya Wah dia ketika berpameran yang tadi saya sebutkan itu ya Di Sputarium memunculkan karya-karya Dia kan tampil dengan patronnya kan Yang disebut Agung Tobing gitu kan Bahkan Agung Tobing dan Nasirun muncul dalam satu panggung keat itu Nah itu kan berarti terintegrasi Jadi tadi kan integrated professional artist Berarti terintegrasi Semuanya terintegrasi Terus profesional Profesional dalam artinya apa? Dia dalam berkarya itu Telah serius Telah benar-benar Telah intensif Kalau dalam bahasa saya intensif tadi Intensif dalam berkarya Apa yang dikarya ini saya pelang-pelang Basuki Abdullah Oh sorry Yang ditanyakan Radun Saleh Woyukah Realis Dia ada di masyarakat Romantisisme itu Basuki Abdullah itu Itu untuk karya Romantisisme yang digerap dengan Bentuk-bentuk yang Apa adanya Dengan detail seperti itu Karyanya banyak sekali Termasuk ada juga Kalau di Jogja itu Di Kraton itu juga ada Kalau itu kan Intensif itu kan Profesional Profesional Nasirun lho Apalagi bentuknya yang Apa Ekspresif gitu kan Lebih memungkinkan untuk membuat Banyak itu kan Orang perlu nakni Jadi Artis Mereka artis kan Profesional artis Jadi kalau yang ditandangkan tadi Avandi Radun Saleh Nasirun itu semuanya Integrated professional artis Itu kata kuncinya Mas Rafael Saya lulusan SMSR 2011 Lulus sering banget Pameran lukisan yang diselenggarakan sekolah Apakah kegiatan pameran Dari penyelenggaran sekolah Bisa jadi catatan pengalaman pameran Bisa 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 Semua kegiatan pameran Yang pernah dilakukan Bahkan misalnya Teman-teman menggelar pameran Di kampung gitu ya Di kampung Gak apa-apa Ditulis aja untuk CV Sekarang Online Yang tidak boleh itu Ngapusi Ngapusi Orang tahu pameran Mereka pameran Orang tahu pameran Apa Barang K.E Mereka tahu pameran Barang K.E Itu gak boleh Atau Apa misalnya Pameran tingkat 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 kabupaten Mereka pameran tingkat Internasional Internasional Pameran tingkat Internasional Mereka pameran Nasional Merendah Yang gak boleh Mesti di Meski ditulis Apa adanya Pameran Dalam rangka Acara Acara Di RT Dalam rangka 17an di RT Artinya Apa namanya Boleh ditulis Boleh ditulis Boleh ditulis Gak harus pameran itu Yang diselenggarakan Galeri-galeri besar Untuk CV kan Tertulis kan Disitu misalnya Pameran Fitulasan tingkat RT Arapopo Gak apa-apa Gak apa-apa Ditulis aja Sebagai CV Gak masalah Oke Terus Nyawang lukisan Mas Mailer Alhamdulillah Sudah jam 5 Pertanyaan sudah hampir selesai Maapak Deni Telat Mau tanya pak Kalau beda Desain dan seni Apa berdasarkan media saja pak Seperti seni Lebih banyak media tradisional Dan desain Lebih banyak Oh enggak Enggak Sebelum ada digital Juga ada desain kan Enggak Memang sekarang Desain memang Banyak memanfaatkan Digital Kenapa ya Karena lebih praktis Karena dia Lebih praktis Lebih presisi Dan itu juga tetap Seni kan Cuma hanya medianya saja Hanya media Kenapa kriya kok Pakai media Tradisional Karena memang Yang sedang dicari Sedang dicari Atau Yang dihadirkan adalah Nilai-nilai Craftsmanship Nilai-nilai Kekriaan Yang itu Ada di dunia tradisi Yang itu yang memang Sedang dicari Maka ya Ya itu yang Yang dihadirkan Nah nanti Seni Kontemporer Justru Menyatukan Melebur Batas-batas itu Wah ini juga Manggo digital Seniman Seni-seni Tradisi Di Digitalisasi Ya Itu Cara kerja Seni Postmodern Gitu kan Teman-teman Bisa itu Membuat dengan Inspirasi itu Memilih Yang mana Jadi Kalau masalah Media Itu adalah Masalah Pilihan Praktis Pilihan Praktis Dan itu bisa 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 dilakukan Terutama di dalam Desain Desain Jaman Sama ini Tidak Tulisan Bisa rapi Kok Manggo rugos Rugos Sama dulu ya Teman-teman Ada yang tahu Jaman rugos ya Ngelukis Itu lah Huruf gosok Jadi Kalau mau Membuat Tulisan Yang rapi Pake Huruf gosok Rugos Aneh Sama ini Dkv Nggak rugos Ya stress Seorang rampung-rampung Mending Nganggo kore Langsung Jadi ya Sekarang Pake kanva Gitu ya Kalau Teman-teman Anak-anak Mudah sekarang Banyak Pake kanva Gitu Jadi Itu hanya Alat Alat yang Bisa Dipake Oke Mas Leonardo Pak Denny Kalau Sejauh Tjone Termasuk Seniman apa Nah Apa yang dia Buat Yang dia Buat Apa Kalau Yang dia Buat Adalah Pertunjukan Ya Maka Dia Seniman Pertunjukan Seniman Pertunjukan Atau Kalau Dia Adalah Biasa Memainkan Wayang Gitu Ya Berarti Dalang Kalau Wayangnya Wayang Kontemporer Ya Dalang Kontemporer Kalau Dia Seringnya Misalnya Menyanyikan Lagu-lagu Jawa Ya Mungkin Musisi Jawa Atau Penyanyi Jawa Tergantung Karya Yang dia Keluar Karena Dia Senangnya Ngomong Tetapi Dengan Cara Berseni Seni Bacot Misalnya Ngomong Tapi Berseni Bikin Kalau Memang Dia Menganggap Lakunya Sebagai Laku Seni Dianggap Kesana Kalau Dia Seringkali Kalau Misalnya Kita Lihat Di Channel Dia Banyak Membawakan Tembang Tradisional Berarti Dia Performer Kalau Susah Susah Nyari Ini Nyari Klasifikasi Kecilnya Klasifikasi Besarnya Performer Orang Yang Menampilkan Suatu Pertunjukan Gitu Kalau Menurut Jadi Saya Tidak harus Menjawab Maksudnya Saya Tidak Mesti Menjadi Orang Yang Berposisi Menjawab Jadi Teman-teman Kalau Punya Ide Teman-teman Kalau Punya Gagasan Teman-teman Kalau Punya Informasi Boleh Disampaikan Juga Atau Teman-teman Ikut Menjawab Menjawab Pertanyaan Rekan Painting Explorer Channel Oh Dijawab Pertanyaan Misalnya Mas Rafa Dijawab Mas Leonardo Gitu Tidak Masalah Malah Bagus Kita Punya Bisa Saling Mengisi Mongok Kalau Misalnya Teman-teman Mau Saling Memberikan Jawaban Malah Bagus Saya Suka Oke Kita Lihat Lihat Mas Fris Kalau Kaligrafi Itu Kategori Seni Murni Atau Desain Sekarang Kita Melihat Kaligrafi Itu Kan Macem-macem Saya Pernah Ke Turki Ada Di Masjid Tua Itu Di Ulu Cami Namanya Di Bursa Itu Ada Suatu Kaligrafi Yang Ada Yang banyak Rata-rata Bisa dibaca Tetapi Ada juga Bentuk Kaligrafi Yang Tidak Bisa Dibaca Dia Hanya Keunikan Keunikan Dari hurufnya Itu Keunikan Keunikan Dari hurufnya Itu Untuk Yang Formalisme Tadi Nah Kalau Dia Lebih Ke arah Sana Berarti Dia Ke Formalisme Terus Kaligrafinya Itu Untuk Apa Kaligrafinya Kalau Untuk Dia Membangkitkan Pengalaman Estetis Tentu Dia Akan Menjadi Seni Murni Tetapi Begini Ini Uniknya Seni Murni Yang Uniknya Kaligrafi Kaligrafi Itu Memiliki Fungsinya Tadi kan Di awal Saya menyebutkan Ada Tiga Bentuk Fungsi Makna Kaligrafi Itu Memiliki Fungsi Yaitu Menyampaikan Gagasan Menyampaikan Ide Dalam Berupa Bahasa Berupa Bahasa 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 Dalam Pengertian Ini Kata Yang Tersusun Menjadi Kata Yang Tersusun Menjadi Suatu Kalimat Itu Menyampaikan Ide Dalam Hal Itu Itu Yang Tidak Dimiliki Oleh Yang Lain Nah Mengapa Pertanyaannya Gini Mengapa Tulisan Itu Harus Disampaikan Lewat Kaligrafi Misalnya Sama-sama Ada tulisan Kaligrafi Kan Tidak Harus Tulisan Arab Bisa Kaligrafi Jawa Kaligrafi Cina Dan Sebagainya Misalnya Kaligrafi Indonesia Misalnya Kaligrafi Latin Tulisan Misalnya Mari Terus Berkarya Misalnya Mari Terus Berkarya Sekarang Kenapa Tulis Kata Mari Terus Berkarya Itu Harus Dikaligrafikan Kan Agar Orang Menjadi Tertarik Terhadap Bentuk Atau Tulisan Mari Terus Berkarya Itu Nah Saiki Gini Apakah Ketika Tulisan Mari Terus Berkarya Itu Dibuat Kaligrafi Dibuat Tulisan Indah Itu Orang Akan Lebih Terpesona Dengan Bentuknya Atau Pesannya Mari Terus Berkarya Itu Itu Penting Kita Kita Bahas Kalau Dia Lebih Lebih Senimanya Kita Ngomong Senimanya Dan Memang Bentuknya Seperti Itu Lebih Ke Arah Bukan Pesannya Tapi Keunikannya Huruf Itu Berarti Memang Dia Bagian Dari Seni Murni Kalau Dia Yang Dipentingkan Adalah Pesannya Wah Ngapa Dikawa Aneh Indah Kaligrafi Kan Ambil Diprint Tulis Huruf Arial Terus Berkarya Tempel Cepat Pak B Ngerti Moco Nganggu Warnanya Jelas Kertas Kertas Irang Tulisannya Kuning Komposisi Polisi Lain Polis Lain Kuning Irang Itu Itu Kan Enggak Perlu Unsur Kemenarikan Dalam Senimoni Nah Dia Sang Seniman Kaligrafer Itu Memerlukan Suatu Bentuk Tertentu Agar Teknik Menarik Diamati Bukan Lebih jelas Dibaca Malah Seringkali Kaligrafi Malah Semakin Elah Jelas Kaligrafi Elah Jelas Di Wocok Gampang Mocotulisan Biasa Kaligrafi Karena Yang Ditampilkan Adalah Kemenarikan Dari Bentuk Huruf Itu Maka Dia Bisa Masuk Di Dalam Senimoni Oke Pak Izin Mempelajari Semua ilmu Dan Alhamdulillah Mengumas Kalau bisa Tetapi Saya Sampaikan Juga Bahwa Saya Masih Punya Banyak Kelemahan Saya Masih Banyak Hal Yang Perlu Dipelajari Ketika Saya Membuka Khasanah Ilmu Pengetahuan Ya Allah Ternyata Banyak Sekali Yang Saya Tidak 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 Tau Banyak Ilmu Yang Masih Harus Saya Pelajari Maka Saya Pernah Punya Cita Cita Kalau Apa Kalau Semoga Semoga Kalau Saat-saat Saya Semoga Saya Ada Di Surga Saya Pengen Dibukakan Kunci Ilmu Ilmu Kok Sang Menikah Ada Ilmu 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 Komunikasi Elektronika Ilmu Mobil Ilmu Ekonomi Ilmu Matematika Seperti Kunci Utama Ilmu Misalnya Misalnya Dan Ketemu Teman-teman Tidak Tidak Jawab Mas Gandung Mas Wawji Akmal Tidak Ncoba Digital Akmal Tidak 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 Android Saya Upload Di Painting Explorer Juga Tapi Hasilnya Tidak 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 Tapi Saya Senang Saya Senang Lihat Digital Digital Ini Tenanan Luar biasa Hasilnya Tidak Tidak Mas Leonardo Pak Ya Apa Caranya Membuat Pakem Pakem Tersendiri Di Karyak Pakem Pakem Ini yang disebut order Pakem Pakem Itu Sifatnya Sosial Sifatnya Sosial Yaitu Suatu Nilai Yang Sudah Di Aplikasikan Yang Sudah Diterima Di Dalam Suatu Masyarakat Tertentu Contoh Contoh Misalnya Pakem Tentang Seni lukis Wayang Wayang kulit Yang Jangan Gawa Butoh Yang Motoh Nomor Yang Gawa Apa Apa Jangan Prajurit Yang Api Yang Lakon Lakon Wah Itu Mat Arjuna Itu Matanya Kecil Kecil Sayu Tapi Hebat Itu Arjuna Gawa Matanya Gede Kaya Butoh Terong Wawong Daonesu Itu Kaya Pakem Itu Pakem Itu Sudah Ada Order Ada Tatanan Ada Nilai-nilai Tertentu Ada Apa Namanya Kalau Di Dalam Apa Istilah Seni Barat Itu Ada Kanon 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 Itu Pakem Itu Terjadi Secara Sosial Itu Di Di Jawa Nah Kalau Di Mesir Misalnya Di Mesir Ada Pakemnya Juga Gaweng Lukisan Mesir Itu Ada Pakemnya Misalnya Kalau Bikin Mata Itu Satu Kotak Itu Kan Ada Yang Lukisan Belum Jadi Di Mesir Terus Di Di Pelajari Ternyata Disini ada Grid Kotak-kotak Kalau Bikin Mata Itu Harus Satu Kotak Kalau Bikin Kaki Harus Dua Kotak Itu Pakem Nah Kalau Kita Mau Memakemkan Diri Sendiri Ya Paling Untuk Diri Kita Misalnya Kudu Nganggu Titik-titik Kudu Dibunder Dicoret Nah Misalnya Itu Kan Pakum Untuk Diri Kita Sendiri Nah Biasanya Kalau Seniman Itu Seringkali Menghindari Justru Karena Itu Nanti Akan Mengterangkeng Kreativitas Kita Kok Apa Ada Oh Pengin Gulek Ciri Khas Ini Ciri Khas Masih Banyak Atau Nanti Kalau Seniman Seniman Apa Namanya Seniman Seniman Senior Gitu Itu Ciri Khas Orang Yang Mencari Ciri Khas Terutama Kalau Anak Anak Muda Yang Mencari Ciri Khas Dengan Cara Nggak Sesuatu Yang Dipakemkan Oleh Diri Sendiri Kudung Itu Malah Seringkali Dia Tidak Menyarankan Orang Usah Engkura Ya Metu Dewi Ini Orang Mencari Ciri Khas Di 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 Peseng Gitu Nggak Usah Nggak Usah Dicari Contoh Misalnya Dulu Pak Joko Pek Itu Pernah Masuk Waktu Itu Saya Masih Masih Kuliah Masih Kuliah Seni Lukis Masuk Pak Joko Pek Di Kelas Terus Ada Yang Tanya Tentang Ciri Khas Terus Dia Oh Nggak Dikolei Ciri Khas Dikolei Ciri Terus Mas Yaki Beutik Agar Bisa Menuangkan Imajinasi Dalam Bentuk Gambar Dapat Dilatih Dengan Apa Pak Sketch Sketch Penting Sketch Penting Untuk Sempunanitas Garis Tetapi Juga Perlu Juga Kalau Teman-teman Mau Bentuk Bentuk Yang Realistik Gambar Bentuk Gambar Bentuk Juga Penting Nah Yang Lebih Penting Lagi Berkarya Yang Penting Berkarya Terus Timbang Kakek Dipikir Wah Nggak Suka Sapien Gak Suka Tuna Buk 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 Kertas Gawing 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 Langsung Gawing Langsung Sempurna Gawing Rata Rata Pulkes Itu Akan Mengetahui Waduh Gawing 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 Jadi Rampung Ini Karyanya Aduh Kurang Ini Kurang Kita Tambah Ini Apa Namanya Rampung Karena Ini Sekarang Sudah Jam Tengah 6 Sebentar Lagi Ini Kurang Sedikit Nanti Habis Ini Saya Tanda Tanya Kalau Tanya Tanda Tanya 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 Agar Ini Sudah Jadi Dan Besok Kita Bisa Ketemu Lagi Insya Allah Dingobrol Sambil Selanjutnya Dengan Karya Yang Berbeda Bos Bos Aduh Calum Lukis Ini Terus Bos Teman Teman Tanda Tangan Ini Tanda Tangan Ini Sebagai Bentuk Sudah Jadi Agak Sini Oke Disini Aja Tanda Tangan Oke Alhamdulillah Kali Ini Sudah Jadi Ada Apa Tadi Masukkan Gawai Pameran Lukisan Yang Dibuat Secara Lewat Oke Teman Teman Kita Lihat Ini Wah Ada Jangan Yang Ini Surah Karuan Orang Orang Berhasil Banget Ya Sesu Malah Sesu Dini Tinggal Wihab Besok Kita Bikir Lagi Siapa Tahu Siapa Tahu Bisa Lebih Bagus Orang Wihab Bisa Bisa Berkaryat Oke Terima Kasih Banyak Teman Teman Sudah Menemani Saya Sampai Akhir Ini Di Jogja Tempat Saya Sudah Mau Mahrib Sebenarnya Ini Banyak Ini Mas Jol Jemud Apakah Ada Bentuk Politik Ini Menarik Ada Politik Para Kritik Wah Menarik Ada Mas Tugas 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 Baca Seni Kriar Di era Sekarang Semakin Kabel Apakah Tidak Masih Relevan Karena Tidak Selalu Hal yang Datang Baru Itu Akan Menjadi Standar Mas Mas Postmodern Tidak 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 Selagi Pemetaan Membuat Semakin Jelas Secara Akademis Terbagus Mas Gandung Skaup Skaup Per Tujuh Empat Buah Dan Ilmu Alak Dan Bapak Sejuah Memilikan Semoga Allah Membalas Alhamdulillah Amin 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 Mas Algo Ya Buhan Hadirkan Pak Dosen Idola Tersip 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 Mas Nur Mas Elnur Azizanto Jiwaku Mung Bisop Lomak Mula Atik Krayon Krayon Apa Mas Leonardo Matun Terima kasih Banyak Rikan Rikan Painting Explorer Channel Mohon Maaf Karena Sudah Mau Mahrib Dan Sudah Saya Tanggah Tanggah Akhirnya Empat Kali Ngobrol Dengan Rikan Painting Explorer Channel Lukisan Saya Akhirnya Jadi Juga Dan Semoga Kita Bisa Ngobrol Lagi Untuk Membuat Lukisan Yang Lain Teman Teman Terima Kasih Sudah Menemani Saya Mohon Maaf Kalau Jawaban Jawaban Saya Kurang Tepat Saya Tahu Masih Banyak Sekali Ilmu Yang Perlu Dipelajari Dan Saya Juga Tidak Bisa Untuk Menguasai Semuanya Semoga Kalau Ada Kesalahan Kalau Kesalahan Kemungkinan Besar Ada Makanya Kalau Ada Kesalahan Silahkan Teman Teman Menulis Komen Menambahi Pak Deni Ini Kurang Begini Ini Kurang Begitu Ada Informasi Yang Begini Silahkan Nanti Kita Saling Berinteraksi Semoga Menjadi Suatu Komunitas Seni Di Painting Explorer Channel Dan Dalam Tema Warna Tersier Terima Kasih Thank you Very Much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Hadirkan Lukisan Di rumah Bawa pulang Merch Painting Explorer Channel Kunjungi Painting Explorer Merchandise Distro Online Ini Menyajikan Berbagai Souvenir Yang Mengaplikasikan Lukisan Deni Konten Kreator Painting Explorer Channel Lukisan Print Kanvas Tersedia Di Toko Instagram At Deni Dot Painting Dan Juga Ghost Store Painting Explorer Merchandise Untuk Buku Estetika Kaus Painting Explorer Sajerah Travel Dan Merch Lainnya Ada Di Shopee Painting Explorer Merchandise Custom Atau Pesanan Khusus Di WA Bisnis 0813 9178 1903 Admin Sulis Tianingsi Link Ada Di Deskripsi Mudah Hadirkan Lukisan Di Rumah Pan всего I Nam Deskripsi Ord Pesanan Terima kasih.